Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini mengunjungi korban tsunami di Lok Sumawe. Sementara korban tewas di Kabupaten Lok Sumawe dilaporkan lebih dari seribu orang dan ratusan hilang. Dalam kunjungannya ke Lok Sumawe, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disambut para pengungsi yang ditampung di sejumlah tempat di Lok Sumawe. Presiden menjanjikan pemerintah akan menganggung semua biaya akibat gempa dan tsunami. Presiden juga memerintahkan pembentukan dapur umum dan pos kesehatan untuk membantu para warga yang menjadi korban. Dan mulai besok bantuan sudah mulai datang. Berdasarkan laporan hingga malam ini, lebih dari seribu orang di Kabupaten Lok Sumawe dilaporkan tewas dan ratusan lainnya hilang. Koresponden SKTC Muhammadan melaporkan, para marinir yang ada di Lok Sumawe juga dikerahkan untuk membantu penduduk mencari dan mengevakuasi para korban. Dilaporkan pula, Pemda akan membantu pemakaman para korban tsunami. Kota Sabang yang terletak di ujung Pulau Sumatera kondisinya hingga kini belum dapat diketahui secara pasti. Kota Sabang yang terletak di Pulau We atau merupakan pulau di ujung barat Indonesia ini diperkirakan dalam keadaan rusak parah. Komunikasi yang terputus menyebabkan hingga kini belum diketahui bagaimana kondisi wilayah berpenduduk 23.000 jiwa lebih itu. Mengingat lokasi Pulau We juga cukup dekat dengan pusat gempa, diperkirakan gelombang tsunami juga terjadi cukup hebat pada minggu pagi kemarin. Selain Sabang, wilayah lain yang juga mengalami kerusakan cukup parah adalah Melaboh. Serupa dengan Sabang akibat terputusnya komunikasi, hingga kini belum diketahui kondisi sebenarnya akibat tsunami di wilayah ini. Almarhum Praka Marinir Kris Bianto Arief Iryawan, salah satu korban tewas akibat gelombang tsunami di Aceh, Senin malam dimakamkan di Pemakaman Umum Kelapa 3, Jagakarsa, Jakarta. Pemakaman dilakukan dengan tata cara militer. Ishak Tangis mewarnai kedatangan jenazah Praka Marinir Kris Bianto Arief Iryawan di rumah orang tuanya di Kompleks Marinir Kelanda. Ini Jamilah, sang istri, serta kedua orang tuan marhum tidak bisa menahan rasa kehilangannya. Praka Marinir Kris Bianto Arief Iryawan adalah salah satu dari ribuan korban tewas akibat gelombang tsunami yang menyapu Aceh hari minggu lalu. Ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak. Ratusan pengantar termasuk istri, anak, dan orang tua almarhum turut mengantar saat almarhum dimakamkan di Pemakaman Umum dengan tata cara militer pada Senin malam. Hingga kini pihak Marinir masih melakukan pencarian terhadap sebelas anggotanya. Sementara Praka Kris Bianto menjadi salah satu dari enam korban tewas dari anggota Marinir yang telah berhasil identifikasi. Zainuddin dan Hendro Margiko melaporkan dari Jakarta. Zainuddin dan Hendro Margiko melaporkan dari Jakarta.